Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel Oke pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memberikan tutorial konfigurasi PBM 5 sebagai asus point dan sebagai station untuk pemancar sinyal wireless dan penangkap sinyal wireless Oke kita setting dulu IP addressnya disini saya akan ngasih IP address dengan segmen yang sama ya dengan radionya 192.168.1.0 disini saya kasih titik 2 sementara di alat PPE nya itu IP defaultnya 192.168.1.20 Oke kita masuk ke konfigurasi alat kita akses IP nya 192.168.1.20 enter ya masuk ya kita masuk ke sudah masuk ke PBM 5 nya kita klik more information go on the webex disini saya menggunakan transport ya oke kita bikin ubnt ubnt passwordnya ya user sama password ubnt kita pilih passwordnya itu bawah standarnya kita pilih negaranya unit status kemudian klik agree login kalian juga bisa menggunakan browser lain ya selain internet explorer oke kita sudah masuk ke menu power wireless kita setting jadi access point kemudian WDS nya kita centang ya kita enable kan kemudian SSID nya kita kasihin yang lebih bersama sini AP-AP ini makanya PM 5 aja oke kemudian disini channelnya saya kasih standar ya yang 20 2ah kemudian di sini yang penting itu di output power ya Semakin besar output power kalian maka ya kekuatan tembak sinyalnya itu semakin bagus ya tapi sebagusnya antenanya jangan ya fit on di kalau bisa antenanya kita pilih yang dua kali dua 25 dpi ya lebih besar cuma disini powernya lebih kecil Oke kita kasih security kita kasih password ya dikasih pasangnya 1-6 aja ya harus kasih password supaya tidak semua orang bisa connect jadi kita aja yang tahu ya kemudian kita ceng Oh ini karakter password harus 8 ya minimal jadi harus kita cukupin sampai 8 aja ini sebagai contoh ya kalian bisa ganti password yang terserah kalian Oke kita ceng Oke kemudian nih dia akan kita minta password baru ya masukkan password baru kita ceng lagi kemudian tidak tidak usah di-apply dulu kalau kita update akan ribut ya alatnya kita langsung setting ke bagian networknya saja di sini yang sebagai ap ini sesuai ini kita settingnya bridge saja ya bisa kalian bisa jadi DHCP dan juga statik jadi disini saya kasih statik saya kasih IP nya disini segmennya 192 1682 ya 2.50 kita bedain ya dengan bawahnya dengan bawahnya 88 kemudian 884 ini DNS Google kemudian ya sudah itu saja ya settingan pada networknya untuk access point ini ini sebagai pemancar ya fungsi access point ini kemudian kita setting juga di stand-nya ini untuk jarak ya teman-teman ini juga tidak apa-apa tapi biar lebih stabil Oke kita apply kemudian alatnya akan ribut ya oke sudah ribut kemudian alatnya atau restore ya alatnya disini sudah berubah IP nya kemudian kita ganti dulu ya di properties kita samain karena kita sudah ganti IP nya terlihat jadi dua ya oke oke close kemudian kita coba kita akses kemudian ya sudah masuk ya masuk kemudian ya teknik more information go on the webpack ya kita masukin lagi di sini semua passwordnya sudah kita setting lagi tadi oke berarti access pointnya untuk pemancar ini sudah selesai ya selesai kita selesai kita selesai kita akan menyetting sekarang di sini PBE stasiunnya ya oke di kan kita masuk settingan pbe M5 nanya sebagai klien atau stasiunnya kita setting IP nya dulu 192.168.12 seperti biasa ya kita samain segmennya dulu dengan segmen IP bawaan alatnya kemudian kita akses lagi load browser ya 120 oke kita masuk ya ingat IP bawaannya 182.120 oke kita masuk ya sudah kita masukin password bawaan dan password bawaannya user dan password bende country lagi kita login oke sudah masuk ya ke pb-nya pb-5 nya disini masih belum ada settingan yang kita setting ini sebagai stasiun ya klien dan kita select kita cari sespoinnya sudah kita setting lagi dia akan menangkap sinyalnya ya ini udah nampak ya namanya pb-5 ini kita lihat HP lalu kita masukkan ini passwordnya password dari sespoin yang tadi ya 1-8 oke ini sudah SSIDnya sudah masuk ya HP tadi masukin tadi kemudian channelnya tetap nggak usah diganti kita cek karena channelnya harus sama ya jaringan asus poinnya yang kita masukkan gantikan passwordnya jadi minta ganti password lagi nih ganti password waduh ya oke ceng oke tidak bisa di-apply dulu kita pindah ke bagian network di siklain ini ini saya akan setting sebagai router ya kalau sebagai blip-nya juga bisa juga di-setting tapi IP-nya tidak dhcp nanti ke kliennya jadinya kalau ini bisa dhcp ya ke kliennya ini willan kita ganti kita ganti setiq ini IP dari radio pb-nya ya kita kasih 60 kita samain ya dengan IP access point yang tadi lagi ya segmennya ujung aja kita ganti ya ini DNS Google kemudian kita centang map diingat ini ini waktu saya blog manajemen akses kita hilangin ya kemudian ini kita centang semuanya manajemen aksesnya dihilangin ya kalau tidak enggak bisa akses Oke sekarang bagian lanetur ini turunan ke kliennya ya nah disinilah maksud saya kita bisa mbak mengapa memberikan IP dhcp Oke kita akan ngasih IPnya 10-10 aja ya kemudian kita klik enabel ya biar dhcp dia oke jadi nanti pada klien dia akan menjadi IP dhcp-nya ya 10-10 1.0 yang 24 dan ringsternya dari 2-254 ya DNS nya oke kemudian ya sudah ya kita ceng kemudian kita pindah ke bagian airmax settingnya kita aktifin bagian medium aja ya ceng biar lebih stabil ya sinyalnya kemudian di sistem kalian bisa mengganti nama device-nya ya terserah kalian atau bawaan juga pakai apply aja ya kita apply kita restart lagi ya oke alatnya sudah restart IPnya kalian sudah bisa lihat sendiri ya sudah berubah kemudian kita ganti lagi ya internetnya kita pilih ganti ke dhcp otomatik ya jangan sudah kita setting tadi diisi klien jadi dhcp oke kita lihat berapa IP yang didapat nah oke itu sudah kelihatan ya IP yang didapat sesuai dengan yang kita setting pada radio tadi tuh 10.1 oke close berarti nah kita masuk lagi ya kalatnya 260 itu IP radionya ya TWA client 10 more kemudian go to n1peg not recommended kita login lagi dengan password yang sudah kita ganti ya ya ini disini kalian sudah bisa lihat sendiri ya ini kita sudah terkoneksi ke sisi akses poinnya ya yang radio PBM 5 yang kita setting di awal tadi jadi yang PBE stasiun ini sudah terkoneksi ke radio akses poinnya yang PBM 5 yang kita setting tadi kalian bisa lihat ya berapa TXRX nya sinyalnya oke sekian dari saya terima kasih semoga bermanfaat jangan lupa like dan subscribe channel ini ya kan oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh